Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat meta kembali lagi bersama kami hari ini kita akan melakukan stek markisa susu atau markisa lilycoy atau pasiflora laurifolia nah ini untuk steknya ini mudah sekali ya untuk jenis markisa lilycoy ini dia itu gampang hidup asal media dia tanam harus benar-benar sudah matang terus yang kedua kondisi batangnya tidak terlalu mudah tidak terlalu tua juga Oh ya sedang batang kita ambil batangnya ya Nah kita ambil batangnya dulu kita sudah ambil batang yang markisa lilycoynya dia yang tidak terlalu tua tidak terlalu mudah juga nah ayo kita potong-potong dulu Oke kita potong-potong dulu ini saya biasanya eh potong-potongnya sekitar 20 cm ini saya urus ya negerung katik itu nyeteh nah ini batangnya yang terlalu mudah ya ini buang saja karena ketika tingkat hidupnya ini rendah kalau yang terlalu mudah seperti ini kalau yang terlalu mudah seperti ini ini udah nah ini jadi ketika morning ini peteh teteh 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 ih Keh ke Hai sebelum kita tancap ke media tenam nih kita bersihkan dulu bagian seluruhnya dan ke daun nah tapi daunnya kita sisakan dua saja dan kita potong untuk mengurangi penguapan ini sudah kita siapkan media tanam ini campuran media tanamnya sekam lapuk dan tanah ayo kita tanam kita tancapkan jangan sampai terbalik lalu kita padatkan ini saya tidak menggunakan perangsang apapun tidak menggunakan perangsang akar karena kalau markisa lilikoi ini mudah sekali untuk tumbuh kalau sudah seperti ini kita bisa tempatkan setekan ini di bawah naungan atau bisa di bawah pohon asal tempatnya teduh ini sekitar satu bulan 3 minggu lah paling cepat 3 minggu sudah mulai berakar dan sudah mulai bertunas nah ini adalah contoh hasil setekan markisa lilikoi yang berumur 1 bulan setengah ini sudah bertunas rata-rata sudah mengeluarkan tunas ayo kita cek perakarannya ini sudah lancep angkarnya angkarnya sudah panjang ini juga tunasnya sudah mulai panjang oke sekian video kali ini terima kasih sudah menonton dukung kami terus dengan cara like, komen, subscribe dan share ke semua sosial media yang teman-teman punya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh